Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih yang masih bersama kami Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga Besarnya pahala dibalik ujian Yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Yang dimulakan Allah SWT Ustadz Irfan Zidni Kepada beliau akan bersilakan Allahumma silih ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalat wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi A'tini mahabbataka wa ma'rifataka Ashab al-fadilah Ashab al-fadilah Para jamaah sekalian Yang hadir di majlis Sangat mulia ini Juga seluruh pemirsa Cahaya hati Inyus Dimanapun berada Ujian itu Salah satu Mekanisme Allah Untuk membuktikan Rasa cinta kita Kepada Allah Pernyataan iman kita Kepada Allah Keyakinan kita Kepada Allah Maka untuk membuktikan Itu semua Maka adalah Yang disebut dengan Ujian Al-Ankabut Ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka akan ditinggalkan Dibiarkan saja Untuk mengucapkan Aman Saya beriman Saya iman kepada Allah Sedangkan mereka tidak diuji Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka ujian adalah Untuk menyatakan Benar gak cinta kita Kepada Allah Benar gak cinta kita Kepada Rasulullah Benar gak kita Mengatakan bahwa Agama kita ini Adalah satu-satunya Menjadi agama Yang kita pegang Benar apa tidak Maka ada mekanisme Yang disebut dengan Ujian Apa yang diuji Sama Allah itu Apa yang diuji Al-Baqarah 155 Menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Niscaya sungguh Kami akan menguji kalian Sedikit sekali Apa yang pertama Hauf Takut Yang kedua Juk Rasa lapar Yang ketiga Kurangnya harta Yang keempat Kurangnya diri Kurangnya jiwa Dan yang kelima adalah Kurangnya Buah-buahan Ini yang diuji Sama Allah Kita diuji Sama Allah Rasa takut Takut Mau jualan Laris apa enggak nih Mau Apa Mau menikah Ini bisa apa enggak Gimana duitnya Terus kemudian punya anak Takut lagi Ini gimana Bisa enggak Apa Nyokolahinya Nafkahinya Bisa rasa takut Itu ujian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan urusan ekonomi Ekonomi ini Itu bagian dari Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Tidak ada Satupun manusia Yang lepas Dari Ujiannya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Satupun yang lepas Bahkan Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah ditanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ayunnas Asaddu balaan Wahai Rasulullah Manusia mana Siapa manusia Yang balanya Yang ujiannya Paling berat Itu siapa Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Yang paling berat Adalah yang pertama Al-anbiya'u Para nabi Kemudian Summal amsalu Kemudian yang mirip Kepada nabi Wal amsalu Kemudian yang ada mirip Lagi dengan amsal tadi Siapa Para awliya'anya Allah Para syuhadanya Para sulihin Allah menguji seseorang itu Seukuran iman dia Kepada Allah Kalau imannya baik Kalau agamanya baik Fain kana dinuhu sulban Kalau agamanya itu baik Maka istadda balauhu Maka ujiannya juga Puat Ujiannya juga berat Semakin dia tinggi imannya Semakin tinggi juga Tingkat ujiannya Tapi Wain kana dinuhu rikoh Kalau agamanya itu rendah Maka ujiannya pun juga Seukuran dengan itu Jadi yang tertinggi Orang yang diuji itu siapa Adalah para nabi Tidak ada orang yang lebih tinggi Ujian yang paling berat Daripada para nabi Kemudian dibawahnya nabi Kemudian dibawahnya nabi Kemudian terakhir nih Orang-orang kayak kita nih Orang-orang awam Jadi kalau sekarang kita nih Diuji ini Diuji apa sesuatu Itu gak ada apa-apanya Sama ujiannya Dari para nabi Contoh-contoh misalnya Nabiullah Ibrahim pernah ditanya Kamu senang sama saya Kamu cinta sama saya Ya Allah Saya ini pokoknya cinta Bawah banget sama engkau Ya Allah Tidak ada lagi Yang apapun saya akan korbankan Untukmu Ya Allah Lalu kemudian Allah merintahin apa Suruh menyembeleh Putranya Ismail Yang saat itu sedang Cantik ganteng-gantengnya Lagi lucu-lucunya Itu ujian itu Sampai kemudian sukses Nabiullah Ibrahim Untuk menerima Untuk menerima ujian ini Semua nabi menerima Ujian ini Apalagi baginda Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Karena nabi Muhammad itu Saidul Anbiya Pangerannya para nabi Maka ujian yang paling berat Para nabi Ya ada Dipada Pada baginda Rasulullah Rasulullah pernah ditawarin Sama orang-orang Quraish Lewat pamannya Abi Talib itu Ya Muhammad Ini orang-orang Sudah nawarin Kamu mau apa Mau merumah kayak apa Mau harta kayak apa Mau perempuan kayak apa Asalkan kamu berhenti saja Nggak usah dakwah ini Apa kata nabi Seandainya Matahari Ada di tangan kananku Bulan Ada di tangan kiriku Untuk aku meninggalkan Agama ini Maka aku Tidak pernah Mau meninggalkan Agama ini Coba Matahari Ada di sebelah kanan Sebelah kirinya Adalah bulan Simbol Bahwa dunia Sudah ada di genggamannya Untuk apa Ninggalin agama ini Bergeser nabi Tidak Semilipun Nabi Muhammad Tidak bergeser Nah itu adalah Ujiannya para nabi Banyak sekali Kita mendengar Ujiannya para nabi itu Seperti apa Yang dibawa para nabi itu Para awliya Para syuhada Bahkan seorang sahabat Nabi pernah bertanya Pernah bilang sama nabi Ya Rasulullah Ini uhibuk Wahai Rasulullah Saya cinta sama kamu Apa kata nabi Intabih ila matakulu Hati-hati Sama yang kamu ucapin Ini Tidak ya Rasul Wallahi Ini uhibuk Demi Allah Saya ini cinta Sama engkau Kata nabi Intabih ila matakulu Hati-hati Sama yang kamu ucapin Tiga kali Dia mengucapkan Seperti itu Kata-kata nabi Baik Kalau seperti itu Al-ana usbud Mantapkan dirimu Saaktulah kabiya daya Aku akan memerangi Napsumu Beberapa waktu Kemudian datang lagi Sahabat ini Sahabat yang tadi ngomong I love you gitu Sama nabi itu Menyatakan cinta berat Sama nabi itu Datang lagi Apa kata dia Nabi Kembalikan agamaku ini Kenapa emang Semenjak saya masuk Ke agama ini Zahabal mal Harta saya hilang Dulu mah bisnis Gampang banget dah Kenapa sekarang Udah masuk Islam Taubat hijrah Jadi susah begini nih Wa zahabati zaujah Istri minggat Istri minggat Wa zahabal ikhtiram Kehormatan saya juga hilang Itu Gara-gara saya masuk ini nih Katanya sahabat itu Saya gak mau lagi Saya udah gak kuat Saya udah gak kuat Maka kata nabi Tidak seperti itu Agama ini Datang kepadamu Untuk Untuk membersihkan Dan mensucikan hatimu Inilah yang kata Para ulama-ulama tasawub Yang dikatakan Bahwa orang itu ada Taholi Tahali Tajali Apa itu? Taholi Dikosongin Kemudian Tahali Ditempatin Tajali Baru dia nampak Ibu-ibu Kalau ada gelas Bekas air teh Bekas kopi Mau dimasukin ke Air teh yang baru Itu airnya diapain tuh Gelasnya itu Kan dikosongin dulu Dicuci dulu Dicuci dulu Biar apa? Biar nanti bisa dimasukkan Kopi yang baru Manusia juga begitu Ketika dia sudah Iktikot Yakin dia Bahwa agamaku adalah Agamaku adalah Islam Allah satu-satunya Adalah yang menjadi Peganganku Baginda Rasulullah adalah Kekasihku Maka bisa saja Yang terjadi adalah Ditaholiin dulu Kita sama Allah Gimana caranya? Dulu Sebelum hijrah Sebelum Taubat Bisnis lancar Terus Urusan gampang Uang gampang Ini gara-gara Sering masuk Majelis taklim Tahajudnya rajin Ini kok malah Jadi berubah ini Kok dulu Kagak ada Solat-solatan Lancar rizikinya Sekarang Solat mulu Malah jadi Malah jadi Hancur Itulah yang kemudian Membuat beberapa orang Menjadi stres Alah udahlah Nggak usah Solat-solatan Nggak udah Ibadah-ibadahan Dulu nggak begini Saya Ada yang begitu Ada yang seperti itu Maka itulah Itulah yang terjadi Sama orang-orang Bahwa Ujian yang disampaikan Ujian yang diberikan Kepada Kepada manusia itu Bahwa ada manusia Yang tidak bisa kuat Terhadap ujiannya Padahal Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berkatakan La yukallifullahu Nafsan illa Wusaha Allah tidak akan pernah Membebani Seseorang Kecuali Sekedar kemampuannya Kalau kita diuji Sama Allah Itu tandanya Kita akan naik Derajat Baginda Nabi Sallallahu Bersabda Iza ahabballahu Abdan Wa aroda Ayusofiyah Kalau Allah Mencintai seseorang Dan Allah Ingin dia Dibersihkan Maka Subballahu Subballahu Alaihilbala Allah akan Timpakan kepada dia Ujian Kalau hidup kita Ada ujiannya Ekonomikah Keluargakah Pekerjaankah Itu tandanya Kita mau Naik kelas Dan itu tandanya Apa Tandanya kita ini Akan dijadikan Kekasihnya Allah Tapi ujian ini Kan agak berat Contoh Bapak Ibu-ibu Bapak-bapak Lagi sholat tahajud Malam Kemudian besok Butuh duit Lalu kemudian Datang Malaikat Nawarin dua Nih ibu ada duit 10 juta Kayak sekarang Atau nanti Ada pahala Yang surga Ibu-ibu milih mana Uang cash apa nanti Uang cash apa nanti Berat Kita ini ngomongnya Allahu Akbar Allah yang paling besar Ngomongnya kita ini Tapi giliran kita ini Nongkrong di warung Ketinggalan handphone Sama ketinggalan sholat zuhur Mana yang meresahkan hati kita Mana yang meresahkan hati kita Nah maka mudah-mudahan Kita kuat Menjadi manusia Manusia yang tangguh Diuji sama Allah Kemudian kita menjadi Derajat Para awliya Allah subhanahu wa ta'ala Wallahul muwafiq Ila akwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ustadz Irfan Zidni Masya Allah ya Memang bukan hal yang mudah nih ya Untuk Mengikapi ujian Menjadi pahala buat kita ya Baik Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sesaat lagi kita akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk Melalui media sosial kita Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Hajar Aswad Merupakan batu yang dibawa oleh Nabi Adam Al-Lahi Salam Dari surga Ketika ia diturunkan ke bumi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Awalnya Batu tersebut Berwarna putih bersih Akan tetapi Lama-kelamaan batu tersebut Menjadi hitam legam Penyebabnya antar lain Karena dosa-dosa manusia Berikut fakta Di balik Hajar Aswad Di urutan pertama Menjadi sunnah nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Pernah mengusap Dan mencium Hajar Aswad Hal ini pun Tersirat dalam Kisah yang disampaikan Oleh Sayyidina Umar Radiallahu anha Yang suatu waktu Mendatangi Hajar Aswad Lalu menciumnya Dan berkata Sungguh Aku tahu kamu hanya batu Tidak bisa memberi manfaat Atau bahaya apapun Andai saja aku ini Tak pernah sekalipun Melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Menciummu Aku pun enggan menciummu Hadis riwayat Bukhari Kedua Memiliki kedudukan yang mulia Seperti yang diketahui Hajar Aswad Ditemukan oleh Nabi Ibrahim Dan anaknya Ismail Ketika pertama kali Membangun Kaabah Kenapa memiliki Kedudukan yang mulia Sebab posisi Hajar Aswad Berada di pojok Kaabah Bagian timur Tempat pertama kali Dibangun oleh Nabi Ibrahim Dan Ismail Alaihi salam Ketiga Posisinya menjadi Tempat tawaf Karena berada Di posisi timur Pada Kaabah Maka Hajar Aswad Selalu menjadi tempat awal Mulai masyarakat muslim Melakukan tawaf Ketika ke tanah suci Keempat Hajar Aswad Adalah tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Ubaid Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengisahkan Hajar Aswad Sebagai tangan Allah Di bumi Barang siapa Yang mengusap Hajar Aswad Seolah-olah Sedang bersalaman Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Selain itu Ia dianggap Seperti sedang berbayat Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kelima Memiliki cahaya Yang menerangkan Dahulu kala Batu ini memiliki Sinar yang terang Dan dapat menerangi Seluruh jazirah Arab Namun semakin lama Sinarnya semakin meredup Dan hingga akhirnya Sekarang berwarna hitam Batu tersebut Berubah menjadi hitam Karena dosa-dosa manusia Itu tadi informasi Tentang fakta Di balik Hajar Aswad Dan ternyata Juga memiliki Manfaat yang luar biasa Bagi pola hidup Umat manusia Juga memiliki Juga memiliki Juga memiliki Juga memiliki Juga memiliki Juga memiliki Juga memiliki